Pasukan mereka tidak layak ke peringkat separuh air dalam Malaysia dan tidak tahu sebagian pemain. Malaysia diklaim ancam mundur dari Piala AFF jelang lawan Vietnam Timnas Malaysia diklaim ancam mundur dari Piala AFF 2021 menjelang lawan Vietnam, Minggu 12 Desember. Media Malaysia Stadium Astro, dikutip dari Vexpress, menuliskan artikel yang menyebutkan jika Malaysia terpaksa bakal menarik diri dari Piala AFF, jika tidak diizinkan menambah pemain. Sebelumnya, Timnas Malaysia dikabarkan kesal ketika tidak diizinkan oleh AFF untuk menambah pemain, setelah empat pemain dinyatakan positif COVID-19. Piala AFF 2020 Malaysia pasrah jika upaya penambahan pemain tidak berhasil, tulis media Malaysia Stadium Astro pada tanggal 11 Desember dikutip dari Vexpress. Menurut wartawan Saiful Syamsuddin, FAM sangat marah ketika AFF tidak setuju untuk mengizinkan mereka menambah pemain, FAM mengajukan satu banding lagi, dan jika tidak ditolak oleh AFF, mereka akan mempertimbangkan untuk mundur dari Piala AFF 2020. Striker Ahyar Rashid, fullback Quentin Cheng, winger Faisal Halim, dan keeper Hairulazan Halid dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi dan tidak bisa bermain dalam beberapa pertandingan Piala AFF. Karena itu, Malaysia mengajukan permohonan untuk menambah pemain. Namun, AFF hanya setuju untuk mengganti satu keeper sesuai aturan sebelum turnamen. Sesuai regulasi Piala AFF, setiap tim diperbolehkan membawa 30 pemain ke Singapura untuk mengikuti turnamen tersebut. Namun, Malaysia hanya mendatangkan 24 orang seperti turnamen-turnamen sebelumnya. Dengan 4 pemain positif COVID-19, pelatih Malaysia Tan Cheng Ho hanya memiliki 20 pemain yang tersisa sebelum pertandingan melawan Vietnam, Minggu 12 Desember. Malaysia memuncaki grup B dengan dua kemenangan melawan Kamboja 3-1 dan Laos 4-0. Malaysia selanjutnya akan bertemu dengan juara bertahan Vietnam pada Minggu 12 Desember. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!